Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kenapa harus tiap bulan sih ya? Coba kalau kita tabung aja, pasti udah banyak Lebih baiknya kita sedekahkan Ajmal Allah berjanji, Allah yang akan kasih balasannya nanti Bahkan lebih dari yang kita beri Tapi mana ya? Sampai saat ini uang jajan Ajmal masih segitu-segitu aja Jangan bilang begitu, janji Allah itu selalu benar Kalau tidak di dunia, pasti Allah kasih balasannya di akhirat nanti Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan beberapa janjinya kepada manusia Dan janji-janji Allah itu tidak pernah Allah ingkari Sebagai contoh, Allah menjanjikan pahala berupa surga bagi mereka yang beriman dan beramah soleh Tidak hanya itu, Allah juga berjanji akan memberikan ampunan bagi orang-orang yang bertahubat Dan memberikan siksaan neraka bagi kaum kafir dan munafik Baik mereka yang nanti menjadi penghuni surga Ataupun penghuni neraka Akan merasakan bahwa janjinya-janji Allah itu memang benar adanya Sebagai bukti kebenaran janji Allah Allah menggambarkan di dalam Al-Quran Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa AS Dari kekejaman Fir'aun Pembunuhan yang dilakukan Fir'aun Terhadap bayi keturunan kaum Bani Israel Tidak terjadi kepada Nabi Musa AS yang keturunan Bani Israel juga Saat Ibu Nabi Musa AS meragukan perintah Allah Untuk menghanyutkan bayi Nabi Musa AS dengan keranjang ke sungai Allah menjanjikan bahwa Nabi Musa AS akan selamat dan tidak tenggelam Dan benarlah janjinya Nabi Musa AS ditemukan dan dirawat oleh istrinya Fir'aun sendiri Dari kisah Nabi Musa AS tadi Seharusnya kita tersadarkan bahwa sesulit apapun suatu keadaan Janji Allah tetap akan terjadi Untuk itu kita harus melakukan tiga hal Yaitu beriman, mengerjakan amal soleh, dan berharap sepenuhnya hanya kepada Allah Kita juga pasti pernah berjanji sesuatu kepada orang lain Dan perlu kita ingat bahwa Allah lah yang memberi daya dan upaya untuk dapat menepatinya Maka cukup kita bilang insya Allah Artinya jika Allah menghendaki Oh, jadi setiap uang yang ayah beri ke anak yatim setiap bulan memang pasti dibalas Allah ya? Pasti Ajmal, bahkan tanpa kita perlu menagihnya Miau, miau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!